Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, Tugu Wadas Tugu perlawanan rakyat melawan ambisi oligarki Itu saya kira adalah satu bentuk perlawanan Yang kalau itu tidak dibongkar Nanti tidak tahu apakah aparatnya akan diterjunkan kembali untuk membongkar ini Akan menjadi peringatan bagi anak cucu Bahkan juga bisa menjadi spirit baru Perlawanan rakyat terhadap kongkali-kong oligarki dengan para anak buahnya Termasuk pejabat maksud saya Ini satu keberanian dari rakyat Dan inilah saya kira pahlawan sejati hari ini Kalau zaman dulu pahlawan-pahlawan itu mengusir sepenjajah lah Kesana kemari Tapi kalau pahlawan hari ini Orang yang mempertahankan haknya terhadap para pengusaha Yang tidak lagi peduli kepada lingkungan Tidak peduli lagi kepada rakyat setempat Dan para pengusaha ini mengerahkan penguasa Bahkan aparat Untuk menakut-nakuti rakyat Memang sih pada akhirnya Ada juga beberapa kapling tanah yang dijual Dan mungkin harga tawarannya sangat tinggi Tetapi siapa yang kemudian akan menerita berkepanjangan Dengan kasus yang ada di wadah sini Sudah barang tentu ya Warga itu sendiri Dan ini bentuk perlawanannya Saya kira Sayangnya tidak tahu ya Apakah Ganjar itu cukup peduli atau tidak Sebagai gubernur itu Tetapi jelas bahwa Rencana pertambangan batu Batuan Andesit di desa Wadas Purworejo Jawa Tengah ini Terus mendapatkan penolakan warga Sampai saat ini puluhan warga di desa tersebut Masih konsisten menolak rencana tambang Berbagai cara itu dilakukan Untuk menolak rencana itu Mulai dari aksi turun ke jalan Melakukan konsolidasi Bahkan lintas kabupaten Karena bisa jadi ya Orang-orang yang ada di wadah sini Anak keturunannya Yang mencintai desa asalnya ini Itu juga nyebar ke berbagai kota Dan kemudian mengembangkan wacana yang ini Ya Dan pada puncaknya 8 sampai 12 Eh 11 Februari tahun 2022 yang lalu Kasus perlawanan warga desa Wadas Meledak dan menghebohkan warga Indonesia Ya Khususnya kasus tersebut Sempat menyeret puluhan media Datang ke desa Wadas Untuk memberitakan Kejadian ini Ya Masalah kedatangan polisi yang Bertrek-trek Ditambah ke sana ini Tetapi Ini menjadi sangat penting Pemeriksa Perlawanan Yang sangat penting Ya Perjuangan yang sangat gigih ini Ya Bisa sangat memberikan inspirasi Kepada Banyak pihak ya Apakah rakyat-rakyat yang lain Itu menyerah kepada mafia apa enggak Ya Kalau kita ingat ya Pidatonya Anies Baswedan Ya Tentang bagaimana mafia itu bekerja Ya Merebus rakyat Jadi rakyat itu diibaratkan Seperti kata gitu Bukan kecebong ya Kata gitu Ditaruh panci Nah Panci kemudian ada airnya Airnya ini dingin Ya Pada awalnya mungkin pendekatan-pendekatan Dari para pengusaha Yang tahu potensi-potensi Yang ada tambangnya Dan lain sebagainya Ini Mungkin kasih hadiah kepada rakyat Kasih hadiah kepada RT Kepada lurah Dan lain sebagainya Ya kan Mungkin sebelum Diumumkan secara besar-besaran Tanah-tanah itu sudah dibeli Dengan harga yang lebih tinggi Tapi rakyat mungkin enggak tahu gitu ya Bahwa setelah ada sejumlah Pembelian tanah itu Kemudian mereka akan Terusir dari daerahnya Nah Ibarat yang dibuat oleh Anies Baswedan Ini kalau Dalam ilmu Dalam fisika dan lain sebagainya Memang sudah benar-benar dicoba Pemirsa Jadi kata itu Kalau dimasukkan ke dalam Panci Dingin Itu kata itu enggak meloncat Itu berbeda dengan Kalau kata itu dimasukkan Kepada air panas secara mendadak Itu langsung pergi dia Nah Kemudian Air ini dipanasin pelan-pelan Itu enggak terasa terus Sampai akhirnya Kata itu mati kepanasan Sudah tidak bisa meloncat lagi Nah ini pendekatan seperti ini Bisa jadi Ini yang sangat diwaspadai oleh Anies Baswedan Kita tahu ada kasus tambang yang ada di sini Apalagi yang di Konawe Atau di Sulawesi Tenggara pada umumnya Sulawesi Barat Banyak tambang-tambang Nickel atau apa begitu Yang dikuasai perusahaan-perusahaan asing Ya Perilaku Keaparat keamanan yang tidak Ramah terhadap rakyat Ya Mungkin rakyat dianggap sebagai Apa ya Penghalang Ya Padahal itu adalah tanah miliknya rakyat Asli dari sana Tetapi karena memihak kepada pengusaha Dan pejabat juga tidak berkutik Atau mungkin dia juga dapat sesuatu Itu menjadikan itu Nah Ini warning yang diberikan oleh Anies Baswedan Dan juga keberanian dari Warga Wadas untuk memberikan tuku perlawanan Yaitu kalau dilihat itu pemirsa Ada tangan mengepal Menunjukkan satu bentuk emosi Perlawanan kepada kekuasaan yang sewenang-wenang Saya kira ini menjadi pelajaran ya Apakah kita akan mendapatkan presiden Yang akan memihak para pengusaha atau oligarki Atau akan memihak kepada rakyat yang menyejahterakan Dan presiden ini berani melawan oligarki Itu inspirasi yang saya kira Yang ada di Wadas Atau pidato Anies Baswedan Memang pada akhirnya membuat oligarki ini kelimpungan Ya Kalau rakyat itu bersatu Punya pikiran yang sama dengan bimpinannya Oligarki sebesar apapun Itu akan tumbang dengan sendirinya Ya Kalau tidak menyesuaikan dengan perubahan yang ada dalam rakyat Ya Ikuti aturan hukum yang jelas Tidak nyogok sana Tidak nyogok sini Mungkin dia akan menjadi pejundang Ya Bukan pemenang Nah Ini saya kira adalah peringatan bagi kita Dan Saya kira semangat dari warga Wadas Yang berani ini Ya Walaupun sudah didatangi juga oleh Ganjar Pranowo Tapi Ganjar Pranowo tidak menjanjikan apa-apa Tidak mengubah apa-apa Dia datang si Loturahmi aja Ya Sekedar menghiburlah dia Sebagai gubernur pernah datang ke Wadas itu Tetapi kebijakannya Tentang oligarki Tentang ini Sama sekali tidak didukung oleh rakyat itu Ya Sama Basr lah Basr cerita Ada orang mendapatkan Gusuran tanah 8 miliar Ya Khusus satu orang itu mungkin Merasa senang Karena mendapat 8 miliar Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjual tanahnya Inilah yang menjadi problem berat Ya Dan memang dibutuhkan semangat untuk melakukan perlawanan itu Bila taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!